Intro Salam Sehat Selamat datang kembali di channel ini karena hanya di channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi yang menurut saya sangat bermanfaat buat teman-teman semua so, jangan kemana-mana tetap terus simak video ini sampai selesai terima kasih Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai suatu penyakit yang menurut saya teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan istilah ini yaitu farinitis atau radang tenggorokan teman-teman farinitis adalah peradangan pada tenggorokan atau faring kondisi ini disebut juga radang tenggorokan yang ditandai dengan tenggorokan terasa nyeri gatal dan sulit menelan faringitis umumnya disebabkan oleh jenis infeksi virus beberapa jenis virus yang bisa menyebabkan faringitis adalah virus influenza rinovirus dan epstenbar teman-teman walaupun lebih sering disebabkan oleh infeksi virus infeksi bakteri golongan streptococcus juga bisa menyebabkan faringitis virus dan bakteri penyebab faringitis sangat mudah menyebar lewat udara misalnya lewat butiran air ludah dan batuk dari penderita yang terhirup sehingga bisa menularkan kepada orang lain gejala faringitis faringitis biasanya baru menimbulkan gejala sekitar 2 sampai 5 hari setelah penderita terkena infeksi beberapa gejala yang bisa timbul saat seseorang menderita faringitis antara lain nyeri atau sakit tenggorokan gatal pada tenggorokan sulit menelan atau sakit menelan demam sakit kepala pegal-pegal mual muntah dan bisa disertai oleh pembekakan di leher bagian depan selain selain itu gejala lain yang bisa timbul adalah suara parau dan batuk-batuk teman-teman jika infeksi meluas ke amandel atau tonsil bisa terjadi peradangan dan pembekakan pada amandel atau tonsilitis penyebab faringitis faringitis atau radang tenggorokan paling sering disebabkan oleh infeksi virus jenis virusnya bisa beragam namun umumnya berasal dari golongan virus influenza adenovirus rinovirus dan epstenbar faringitis juga bisa disebabkan oleh penyebaran infeksi dari penyakit lain seperti pilek flu pertusis campak cacar dan mononukleosis pada beberapa kasus faringitis juga bisa disebabkan oleh infeksi bakteri teman-teman bakteri ini biasanya berasal dari golongan streptococcus A meski jarang bakteri lain seperti niseria gonore chlamydia trakomatis dan korine bakterium diphteri A juga bisa menyebabkan faringitis meski kondisi ini jarang terjadi infeksi jamur candida juga bisa menyebabkan faringitis ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami faringitis antara lain anak-anak berusia 3-15 tahun sering terpapar asap rokok atau polusi udara memiliki riwayat alergi seperti alergi dingin alergi debu atau alergi bulu binatang memiliki riwayat sinusitis sering berada di ruangan yang kering seperti ruangan ber-ac lalu memiliki riwayat kontak dengan orang yang sedang mengalami faringitis termasuk tinggal bersama orang yang sedang mengalami radang tenggorokan dan bekerja di rumah sakit sering melakukan aktivitas yang menyebabkan ketegangan pada otot tenggorokan misalnya terlalu banyak bicara dan berteriak terlalu keras lalu memiliki sistem imun yang lemah lalu bisa juga akibat penderita GERD gastroesophageal reflux disease atau penyakit asam lambung diagnosis faringitis untuk mendiagnosis faringitis dokter akan melakukan tanya jawab seputar keluhan dan gejala yang dialami oleh pasien serta menelusuri riwayat kesehatan pasien selanjutnya dokter akan melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh termasuk memeriksa bagian telinga hidung bulut dan tenggorokan pasien pemeriksaan tenggorokan dilakukan untuk melihat adanya pembengkakan dan kemerahan di tenggorokan jika diperlukan dokter akan meminta pasien untuk melakukan serangkaian pemeriksaan penunjang untuk memastikan penyebab infeksi pemeriksaan penunjang ini meliputi swab tenggorokan atau kultur bakteri swab tenggorokan dilakukan dengan mengambil sampel dari tenggorokan untuk selanjutnya dilakukan kultur untuk mendeteksi keberadaan bakteri di tenggorokan tesnya kedua adalah tes darah tes darah dilakukan dengan mengambil sampel darah untuk mendeteksi adanya infeksi pengobatan faringitis atau penata laksanaan dari faringitis pengobatan faringitis bertujuan untuk meredakan keluhan dan gejala mengatasi infeksi penyebab faringitis dan mencegah terjadinya komplikasi dua langkah penanganan yang bisa dilakukan adalah dengan penanganan mandiri dan pemberian obat-obatan untuk penanganan mandiri langkah penanganan mandiri yang bisa dilakukan untuk mengatasi faringitis adalah pertama banyak beristirahat hingga kondisi terasa lebih baik yang kedua jangan terlalu banyak bicara terutama bila suara sedang serak yang ketiga minum air putih dalam jumlah yang cukup agar tidak mengalami dehidrasi keempat gunakan pelembab udara atau humidiver humididiver jika udara dalam ruangan terasa kering lima konsumsi makanan yang nyaman di tenggorokan seperti sup kaldu hangat berkumur dengan air garam hangat untuk meredakan nyeri tenggorokan hidari papanan asap rokok dan polusi lalu penataan asap berikutnya dapat diberikan dengan memberikan terapi obat-obatan bila penanganan faringitis secara mandiri tidak membuat kondisi membaik dalam beberapa hari maksimal satu minggu pemeriksaan ke dokter harus dilakukan biasanya dokter akan memberikan beberapa jenis obat seperti antibiotik antibiotik adalah obat untuk mengatasi infeksi faringitis yang diakibatkan oleh bakteri obat ini akan diberikan jika infeksi faringitis disebabkan oleh infeksi bakteri jenis antibiotik yang dipilih biasanya penicillin dan amoxicillin selalu ikuti anjuran dan aturan penggunaan obat jangan menghentikan penggunaan obat secara sembarangan obat yang kedua adalah benzokain benzokain akan diberikan oleh dokter untuk mengatasi sakit tergerokan dan kesulitan menelan yang sering terjadi pada infeksi faringitis bahan ini sering ada di obat kumur atau permen pelegah tenggorokan obat berikutnya yang diberikan oleh dokter pada bergerita infeksi faringitis adalah paracetamol atau ibuprofen paracetamol dan ibuprofen merupakan anti demam dan anti ngeri obat-obatan tersebut diberikan untuk meredakan ngeri dan menurunkan demam yang bisa terjadi selama infeksi faringitis lalu dokter akan menyarankan untuk melakukan perawatan di rumah sakit dengan memberikan cairan infus juga bisa untuk menjadi pilihan terapi dalam penanganan faringitis bila pasien sangat sulit sehingga berpotensi mengalami kekurangan munisi komplikasi dari faringitis faringitis umumnya tidak menimbulkan komplikasi teman-teman namun bila kondisi terus dibiarkan tanpa penanganan infeksi dapat menyebabkan dan menyebabkan sejumlah komplikasi seperti infeksi telinya peradangan pada sinus atau yang lebih sering dikenal dengan istilah sinusitis demam rematik gangguan serius yang dapat berusak patuk jantung gangguan ginjal atau glomerulonefritis bisa menyebabkan timbulnya abses atau penumpukan nanah pada tenggorokan itu komplikasi yang bisa terjadi akibat infeksi faringitis jadi teman-teman bila gejala-gejala tidak membaik saya sarankan teman-teman harus berkonsultasi ke dokter pencegahan faringitis pencegahan faringitis dilakukan dengan menghindari penyebab dan pemicunya teman-teman dapat melakukannya dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat seperti rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir terutama sebelum makan setelah ke toilet dan setelah batuk atau bersih atau simpelnya teman-teman bisa menggunakan hand sanitizer yang sekarang lagi ngetrend ya teman-teman jangan berbagi peralatan makan dan minum atau peralatan mandi dengan pencerita faringitis lalu selalu tutup mulut dan tutup hidung dengan tangan atau tisu saat batuk atau yang lagi ngetreleks sekarang seperti menggunakan masker teman-teman jangan perokok dan hindari paparan asap rokok dan polusi cuci mainan anak yang berita faringitis terutama mainan yang biasa ia masukkan ke mulut dengan bersih lalu pasien faringitis sebaiknya tidak usah masuk ke sekolah atau ke kantor selama 1-2 hari pertama untuk mencegah terjadinya penularan teman-teman bisa melakukan penanganan secara mandiri dulu misalnya dengan banyak minum istirahat jangan banyak mengeluarkan suara hindari faktor polusinya tapi apabila gejala-gejala tersebut tidak menghilang alangkah lebih baiknya teman-teman berkonsultasi ke dokter terdekat dengan rumah teman-teman semua terima kasih teman-teman setelah menyimak video ini dari awal sampai terakhir dan saya berharap teman-teman memberikan like lalu subscribe dan memberikan komen teman-teman lalu juga bisa share video ini kemana saja teman-teman mau dan yang terpenting teman-teman boleh komen di video ini atau menanyakan penyakit-penyakit yang teman-teman masih bingung teman-teman juga bisa langsung komen di video ini saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua karena memang video ini saya buat untuk memberikan edukasi kepada teman-teman semua sehingga teman-teman kurang lebih mengetahui penyakit-penyakit atau gejala-gejala yang teman-teman harus teman-teman tahu dan sehingga teman-teman bisa melakukan pencegahan atau mungkin teman-teman bisa memberikan informasi ini kepada semua orang sehingga teman-teman bisa menolong teman-teman orang-orang banyak terima kasih sekali lagi saya ucapkan tetap terus simak video ini dan yang terpenting subscribe channel ini teman-teman karena video ini ada karena dukungan teman-teman semua terima kasih tetap di rumah tetap sehat dan yakinlah semua akan indah pada waktunya salam sehat selamat menikmati